Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang paripurna pemilihan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, kita akan terhubung dengan Ira Hulu dari Balai Kota Jakarta. Ira bisa dijelaskan sebenarnya apa alasan dari DPRD DKI Jakarta ini tetap mengadakan paripurna di tengah pandemi corona, terlebih lagi Jakarta merupakan zona merah. Ira. Baik Aditya dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari salah seorang anggota pemilihan ataupun panli pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, yakni S. Andika, yang menilai bahwa ada pun alasan panitia pemilih tetap menggelar pemilihan dan penetapan wakil gubernur DKI Jakarta adalah dikarenakan saat ini gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan, dinilai membutuhkan sosok yang bisa memberikan ataupun bisa diajak bertukar pikiran untuk mengambil keputusan di saat-saat genting ataupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu juga nantinya dengan adanya sosok wakil gubernur di samping gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini, diharapkan nantinya bisa membuat sebuah keputusan ataupun berbagai keputusan, kebijakan yang bisa menekan angka penyebaran virus corona. Selain itu juga bebang rapat paripurna hari ini digelar tepatnya pada tanggal 6 April 2020, yang mana dalam pantauan kami di sini kami melihat bahwa petugas personil pengamanan ini sudah berada di tempat ataupun di gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka disiagakan untuk terus mengamankan proses berlangsungnya pemilihan dan penetapan wakil gubernur DKI Jakarta 2020. Selain itu juga nanti pihak panitia juga telah mengatakan sebelumnya ataupun mengimbau sebelumnya bahwa kegiatan penetapan dan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ini juga tetap memperhatikan physical distancing yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang mana ketika anggota Dewan ini masuk ke ruangan ini untuk melakukan pemilihan, sebelumnya mereka harus diukur dulu suhu tubuhnya. Jika nantinya ada anggota Dewan ataupun anggota DPRD yang ditemukan memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat ataupun 38 derajat Celcius ke atas ini, mereka sudah menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk para anggota DPRD tersebut. Selain itu juga tadi kami melihat bahwa nantinya adakannya ruang transit bagi anggota Dewan yang memiliki suhu tubuh di atas rata-rata. Dan mengenai juga keputusan untuk pemilihan dan penetapan wakil gubernur DKI Jakarta hari ini, ini sudah tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta nomor 315 garing 07178 tentang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Ada pun agenda yang akan dilaksanakan hari ini ada tiga. Yang pertama adalah penanda tanganan fakta integritas, kemudian yang kedua pemilihan pengisian jabatan lowongan yakni wakil gubernur DKI Sisa Masa Jabatan 2017-2022. Dan yang ketiga ialah penetapan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dan sebelumnya memang mengenai visi dan misi oleh dua calon gubernur ini telah disampaikan pada Jumat kemarin 3 April 2020. Ada pun dua calon wakil yang sudah disepakati oleh PKS yakni Nurman Shalubis dan dari Gerindra yakni ada Ahmad Riza Patria. Dan keduanya telah menjalani pemaparan visi dan misi beberapa waktu yang lalu. Terkait dengan pemilihan hari ini memang ada sejumlah pihak yang menyatakan bahwa kegiatan ini terlalu dipaksakan. Namun kena tidak demikian anggota PAN LIH tetap memiliki alasan kuat untuk tetap menyelenggarakan pemilihan dan penetapan wakil hari ini. Aditya? Baik, kira hulu tadi disebutkan juga bahwasannya walaupun ini paripurna diadakan di tengah COVID-19 begitu di Jakarta. Namun juga ada mekanisme begitu yang diterapkan. Beberapa diantaranya seperti social distancing ini tetap dilakukan. Lalu juga voting ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Bisa Anda elaborasi lebih lanjut sebenarnya bagaimana mekanisme dari pemilihan wakil yang disediakan oleh Pak Nitya? Nira? Ya, Aditya dan juga pemirsa berdasarkan informasi yang kami dapatkan proses pemilihan ini dilaksanakan di dalam ruang sidang paripurna yang mana nanti proses pencoblosan ini dilakukan secara bergiliran. Yang anggota Dewan ini duduk berjarak sekitar 2,5 meter dengan anggota Dewan ataupun anggota DPRD lainnya. Sehingga ini bisa dipastikan tetap menerapkan physical distancing. Selain itu juga nanti sudah disiapkan dua ruang transit untuk menunggu giliran mencoblos. Selain itu juga ada pun syarat quorum dalam rapat paripurna yang mana syarat quorum ini adalah syarat yang harus dipastikan ataupun yang harus dipenuhi agar sebuah keputusan ini bisa ditetapkan yakni 50% plus satu anggota DPRD DKI Jakarta yang mana anggota DPRD DKI Jakarta ini berjumlah 106 orang dan untuk itu yang harus memilih untuk bisa disahkan nantinya wakil gubernur DKI Jakarta jumlahnya adalah 54 orang. Dan di dalam ruang paripurna disediakan juga sekitar 54 meja sesuai dengan jumlah yang harus hadir dan harus memilih sesuai dengan quorum ataupun persyaratan tersebut. Mengenai kita akan melihat sedikit seperti apa sebenarnya pengalaman politik dari Nurmansyah Lubis dari PKS ini yakni dia sudah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta selama dua periode. DPRD itu untuk periode 2004 sampai dengan 2009 di komisi B dan 2009 sampai 2013 itu di komisi D dan C. Selain itu juga dia telah menjadi auditor di badan pengawasan keuangan dan pembangunan di beberapa daerah termasuk di Jakarta. Dan sementara itu juga untuk Ahmad Riza Patria dari Gerindra ini juga memiliki karir politik ataupun pengalaman politik seperti pernah memiliki pengalaman di bidang politik menjadi wakil ketua komisi 5 DPR dan juga ketua fraksi Gerindra di MPR. Memang berdasarkan informasi terakhir ini diberitakan bahwa pemilihan terakhir ini harusnya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 kemarin namun dikarenakan untuk menjaga ataupun tetap memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun juga anggota DPRD DKI Jakarta sehingga diundur hingga akhirnya dilaksanakan pada hari ini 6 April 2020. Kembali kepada Anda, Ditia. Terima kasih. Terima kasih.